Halo bro, balik maning nang channel ke, keana info main ke, produk hyundai sing anjar wismet tuh, ya gue hyundai stargazer, tahun rong ibu roligur, kayak ngapa spesifikasinya, intro disit ya disini saya akan mereview hyundai stargazer berdasarkan data spesifikasi yang sudah pabrikan berlogo hamiring diumumkan informasi soal LMPV ini sangat lengkap mulai dari dimensi fitur mesin hingga harganya salah satu keunggulan stargazer adalah fitur-fitur istimewa seperti hyundai smart sensei dan blue link lalu jog baris keduanya tersedia dalam opsi captain kelebihan stargazer juga ada di performa mesin yang sudah pakai basis kereta alhasil di atas kertas sangat menjanjikan dengan torsi 144 Nm dan tenaga 115 PS bicara harga mobil ini juga tak beda jauh dengan kompetitor LMPV dengan rentang harga 243,3 juta hingga 307,1 juta otr jakarta dari segi dimensi mobil ini memiliki panjang 4460 mm dengan lebar 1780 mm dan tingginya 1695 mm berdasarkan data stargazer memang tidak sepanjang mitsubishi expander yaitu dengan panjang 4595 mm dan Toyota Veloz dengan panjang 4475 mm LMPV hyundai ini juga tidak setinggi kompetitor expander yaitu 1750 mm dan Veloz yaitu 1700 mm walau demikian stargazer unggul dalam hal lebar bandingkan saja dengan expander dan Veloz yang lebarnya sama-sama 1750 mm sementara untuk ukuran roda hyundai stargazer tidak terlalu besar dengan 205 x 55 ring 16 untuk varian prim, trend, dan style bahkan varian paling rendah atau aktif masih pakai velg ring 15 inci padahal expander dan Veloz sudah memakai dengan ring 16 inch untuk varian terrendah sementara varian tertingginya pakai 205 x 55 ring 17 kekurang roda kecil adalah bisa membuat pengemudi kurang percaya diri saat melewati jalan berlombang berbeda dibanding dengan roda besar yang terasa lebih meyakinkan dari segi performa mesin, hyundai stargazer ini mengusung mesin 1497 cc MPI 16 Veloz dengan konfigurasi 4 silinder jantung mekanis ini persis dengan kepunyaan hyundai kreata di atas kertas, mesin stargazer bisa melontarkan torsi sepuncak 144 Nm pada 4500 RPM dengan tenaga maksimal yaitu 115 PS pada 6300 RPM padanannya adalah transmisi otomatis EVT tersedia pula opsi transmisi manual 6 percepatan untuk segi performa, stargazer ini jauh lebih baik dan istimewa dari kompetitornya tidak percaya? cek saja, Mitsubishi Xpander dengan torsi 141 Nm dengan tenaga 105 PS sementara Toyota Veloz torsinya yaitu 137 Nm dengan tenaga 106 PS lalu untuk tanki bahan bakarnya maksimal bisa menampung bensin hingga 40 liter kapasitas tanki itu lebih kecil dibandingkan dengan Toyota Veloz dan Mitsubishi Xpander masing-masingnya yaitu 43 liter dan 45 liter dari segi fiturnya, hyundai stargazer ini memiliki fitur yang modern LMPV ini punya kelebihan dibanding kompetitor dalam hal kenyamanan bangku kedua karena apa? pabrikan berlogo H miring ini memberi fitur yang tidak dipunyai oleh Xpander dan Veloz yaitu captain set dengan konfigurasi jog terpisah tentu bisa memberikan ruang duduk lebih personal buat penumpang apalagi adanya tambahan fitur hand wrist dan seat drive atau meja lipat untuk masing-masing orang tak cuma itu, fitur Honda stargazer semakin istimewa dengan wireless charging hyundai smart sensei dan bruling smart sensei bisa secara aktif mencegah resiko kecelakaan saat mobil diajak berkendara sementara bluling mampu mengintegrasikan smartphone dan mobil secara komprehensif keunggulan stargazer dari sisi fitur modern sesungguhnya beberapa sudah dipunyai oleh toyota veloz seperti wireless charging kemudian untuk hyundai smart sensei dan bluling di toyota namanya berbeda yaitu toyota saveti sensei dan ti in touch sementara di mitsubishi expander ketikanya belum ada sama sekali gimana sudah tertarik sampai sejauh ini mengenai hyundai stargazer apakah kalian ingin membelinya lalu apa kekurangan dari hyundai stargazer dari sisi fitur dari hasil pengamatan kami ada beberapa kekurangan kekurangan seperti ukuran head unit yang cuma 8 inci alias serupa dengan expander tapi tidak sebesar veloz yang 9 inci lalu rem parkir masih mengandalkan handle tuas tarik sementara veloz dan expander sudah pakai rem elektrik nah dari segi harganya mimin akan cantumkan di video ya kalian bisa lihat sendiri intinya harganya itu rentang dari 243,3 juta otr Jakarta sampai dengan 307,1 juta otr Jakarta bisa dikatakan itu harga bakunya tapi kalau mau pakai Captain Sheet dan warna body two-tone ada tambahan biayanya ya stargazer Captain Sheet perlu ditambah dengan biaya 1 juta dan warna two-tone ditambah dengan biaya 1,5 juta namun jika dibanding dengan kompetitor harga hyundai stargazer tersebut masih dikatakan tidak beda jauh bahkan lebih terjangkau tidak percaya cek aja Toyota veloz yang dijual dengan harga 286 juta untuk varian MT hingga 331,1 juta khusus varian key CVT TSS kemudian kalau Mitsubishi Expander perbandingannya yaitu harga LMPV ini mulai dari 253,4 juta untuk varian GLS MT dan yang termahalnya tembus dengan harga 307,1 juta untuk varian ultimate CVT nah demikian merupakan review dari hyundai stargazer secara lengkap apakah kalian tertarik ingin memilikinya? untuk informasi lebih lanjut dan terbaru silahkan pantau terus channel ini oke? terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton